Wakil Menteri Pertahanan Federasi Rusia, Kolonel Jendral Alexander Formin, baru saja melakukan pertemuan dengan Wakil Sekretaris Jendral PBB, untuk urusan kemanusiaan, Martin Griffiths di Moskow. Pertemuan digelar untuk membahas situasi sebenarnya, yang kini terjadi di Ukraina, selama militer Rusia mengelar operasi militer khusus. Banyak hal dibahas Kementerian Pertahanan Rusia dengan PBB, seputar kondisi kemanusiaan. Salah satu yang paling menarik adalah, ternyata ada fakta mengejutkan soal perbuatan sadis militer Ukraina, yang dilaporkan Jendral Formin kepada PBB. Jadi, pada siaran resmi Kementerian Pertahanan Rusia, selasa tanggal 5 April tahun 2022 disebutkan, dalam operasi militer khusus, Rusia menemukan fakta, bahwa pimpinan Ukraina dan para militer negara itu, telah melakukan genosida terhadap warga negara mereka sendiri. Penduduk sengaja dibunuhi oleh pasukan angkatan bersenjata setempat, yang katanya pasukan nasional neonazi, Azov, secara sadis. Kementerian Pertahanan Rusia, telah menunjukkan bukti nyata, genosida dan kebrutalan pimpinan Ukraina, dan unit para militer terhadap penduduk mereka sendiri, tertulis dalam keterangan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. Tentara Ukraina dan Azov, membunuhi warga-warga mereka, yang berusaha mengungsi keluar dari negeri tersebut. Jadi, Ukraina sengaja mengurung penduduk sipil di dalam kota, untuk dijadikan tameng hidup melawan militer Rusia. Situasi kemanusiaan di Ukraina memburuk. Ini disebabkan oleh tindakan otoritas Ukraina, dan batalion nasionalis yang terus memblokir warga di kota-kota, begitu kata Jenderal Formin. Bahkan tak cuma warga mereka sendiri, Ukraina juga sengaja mengurung warga asing. Yang terparah, Ukraina tak henti-henti mensuplai senjata kepada warga mereka, sehingga memicu melonjaknya kejahatan. KIF mendistribusikan senjata secara tidak terkendali kepada penduduk, yang menyebabkan peningkatan bandit dan penjarahan. Apalagi jumlah insiden yang melibatkan penggunaan senjata terus meningkat, yang dapat menyebabkan kematian staf PBB, tulis Kementerian Pertahanan Rusia, dalam laporan ke PBB. Bagaimana menurut pemirsa yang budiman tentang hal ini? Silahkan dijawab di kolom komentar di bawah. Terus ikuti channel ini untuk mendapatkan informasi seputar militer dunia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!